takrut itu adalah salah satu jenis azimat yang tertua di Thailand tertua ya tertua jadi sejak zaman dahulu para kesan efek keberanian kewibawaan bahkan kekebalan kekebalan loh nah ini ya dimasukin ke dalam kulit Oh jadi kayak kalau di Indonesia susuk bilangnya beda kebal beda jadi hai hai selamat menikmati keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu masih bersama Suhulim, sahabat saya nah, kalau teman-teman, jangan lupa juga subscribe channelnya Suhulim ya saya ada di sana, kita sempat collab ya Suhulim ya jadi, saling berbagi informasi masing-masing punya koleksi yang luar biasa, kita sudah menunjukkan tentunya untuk edukasi buat teman-teman semua nah, gini teman-teman, sekarang saya ini, kalau ke tempat Suhulim ini, pasti ingin mengobok-ngobok benda pusaka suhu ya, tapi, lebih ke arah yang Thailand ya, Suhu ya ya, Thailand, jadi hari ini di depan saya ini ya, di dalam piring ini ada satu benda pusaka atau azimat yang kita sebut sebagai takrut atau takut, bahasa Thailand ya takrut ya, takrut ya, teman-teman mungkin memang asing kali ya, kalau yang namanya takrut ya, tapi, kita coba dengarkan penjelasan Suhulim ya ya, Suhu, silahkan Suhu jadi, gini teman-teman, takrut itu adalah salah satu jenis azimat yang tertua di Thailand tertua ya tertua, jadi sejak zaman dahulu para kesatria sudah menggunakannya kalau Somdet? Somdet, lebih tua takrut lebih tua takrut karena, setahu saya ya itu jenisnya adalah krengrang krengrang itu pada zaman dahulu jaman, kalau teman-teman nonton deh film Thailand, judulnya Bang Rajan Bang Rajan Bang Rajan, jadi itu tentang warrior Thailand mereka suka pakai di lehernya jadi itu azimat andalan mereka Somdet belum ada dulu jadi takrut ini lebih ke arah proteksi ya? awalnya dibuat untuk protection protection, jadi teman-teman maksudnya protection disini adalah perlindungan diri perlindungan diri, jadi memberikan efek keberanian, kewibawaan, bahkan kekebalan kekebalan loh, nah ini ya masalah percaya atau tidak kebal, balik lagi kepada teman-teman betul tapi hal seperti itu di Thailand adalah hal biasa kalau di Thailand, orang pakai takrut nih nggak sengaja kecelakaan bahkan ada yang sampai jatuh dari helikopter itu masuk koran memang diekspos malah diekspos ya bahkan ada ibu-ibu tua ketembak M16 cuma bentol-bentol diekspos nah itu juga saya punya pengalaman ya teman-teman ya jadi benda gaib ini susah dinalar tapi percaya nggak percaya ya ya ada nah saya kirimin datanya betul boleh share disini boleh share ya nanti kalau kita lihat kita nggak bisa lihat makhluk gaib itu seperti apa tapi kita bisa membuktikannya ya suhu ya dengan berbagai macam cara misalnya dan ini adalah suatu keajaiban tentunya ini adalah kuasa dari maha kuasa jadi perantaranya aja lewat dari guru guru menciptakan benda-benda ini diberkahi atau didoakan tepatnya oke oke nah suhu bisa nggak tunjukin koleksinya yang mana dan nama-namanya suhu nah ini yang pertama nih hitam ini ini adalah takrut maha ut jadi ini untuk protection maha ut ya maha ut protection artinya itu untuk pelindungan ya tingkat tinggi jadi ini adalah takrut yang pertama kali saya buat pada tahun 2012 2012 oh ini ini buatan suhu lim sendiri buatan saya sendiri jadi ini takrut pertama yang saya ciptakan amulet pertama yang saya ciptakan adalah takrut ya sebelum membuat yang lain jadi begini bentuknya jadi kalau takrut itu sebenarnya adalah gulungan mantra gulungan mantra ya jadi dari pelat ditulis dirajah ya kita sebut ya terus digulung ada tata cara sendiri gak suhu? kita harus puasa atau gimana? salah satunya ada yang dengan puasa bahkan cara guru beda-beda ada yang membuat takrut di bawah air jadi dia nyelam dia bikin takrutnya di dalam sungai kalau udah dia ntar akan ngapungin jadi itu salah satunya dia Lung Phosuk Lung Phosuk itu legend banget dan Lung Phosuk turun banyak murid-muridnya ya salah satunya adalah Lung Phos Tawesak diakini seperti itu jadi Lung Phos Tawesak itu adalah seorang guru besar di Thailand dulunya adalah perampok kelas kakap Robin Hood jadi dia suka ngerampok orang kaya bagi-bagikan ke orang yang membutuhkan oh keren nih ceritanya temen-temen ya iya jadi ini kisahnya legend banget Lung Phos Sedam jadi disebut sebagai Black Panther karena memang kekuatannya itu luar biasa dan gak bisa ditangkep sampai suatu ketika pasangannya itu terbunuh terbunuh dan pada akhirnya dia mungkin sedih ya memang udah waktunya untuk bertobat akhirnya beliau jadi seorang biku sampai hari ini umurnya udah 90 lebih mungkin nah ini kita dapat cerita sejarahnya ya nama kuilnya adalah Wat Serinuan Wat Serinuan Serinuan itu adalah nama dari kekasihnya ditanya begitu jadi kuil itu dinamakan Serinuan dan akhirnya beliau bertobat menjadi seorang biku jadi banyak army banyak tentara angkatan darat yang kesana mohon berkah ya di blessing sama beliau Thailand ya saya ada kebetulan tahun 2016 saat saya mengunjungi beliau waktu itu beliau masih sehat ya saya berdana untuk pembangunan rumah sakit saya diberikan ini wah keren tuh takrut beliau ya tapi ini gak dilepas boleh di deketin sedikit tidak dilepas ya jadi ini takrut yang kuno modelnya karena kalau yang zaman sekarang kan casingnya akrilik ya kalau zaman dulu gak ada akrilik dibalut dengan menang seperti ini ada 3 lubang nah dipakai gini biasanya dirajut ya dirajut jadi ini tradisional tradisional ya keren 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 ya takrut terus takrut itu gak cuma protection ada juga yang untuk mahasane mahasane ini berkembang ke zaman kan kebutuhan nih banyak orang kan mau untuk pengasihan jadi adalah takrut untuk pengasihan rejekian juga ya rejeki juga ada ini salah satunya jadi ibaratnya mantra yang ditulis bukan mantra proteksi ya bukan mantra pengasihan iya untuk mudah mendapatkan jodoh meningkatkan charming atau persona gitu dan juga ini rejeki jadi macam-macam takrut macam-macam ya awalnya itu memang untuk protection tapi sering berkembang ke zaman ilmu pengetahuan makin upgrade ya termasuk dalam ilmu kegaipan ya jadi dibuatlah takrut dalam dalam bentuk ya jadi bentuknya itu ada yang besar kecil, sedeng bahkan ada yang kecil banget kayak tusuk gigi dimasukin ke dalam kulit oh jadi kayak kalau di Indonesia susuk dibilang ya beda tusuk kebal beda jadi kalau takrut itu kan mantra aja sih kalau susuk kan kodam ya biasanya diisi kodam kalau ini gak ada kodam only mantra jadi gak ada masalah ya kalau meninggal gak memberatkan gak ada masalah gak memberatkan gitu memang itu tradisi seperti itu nah suhu saya tertarik sama yang ini nih suhu oh ini jadi yang kalau yang saya pegang ini adalah takrut maep haitan maep haitan itu adalah bambu tanpa ruas bambu buta ya kalau gak salah disini dibilang ya ya jadi kalau di Thailand dipercaya bambu buta ini memiliki kekuatan untuk perlindungan dan kekebalan kekebalan juga ya iya tapi kalau di Thailand bedanya gini loh mereka itu satu kumpulan ya jadi bambunya itu memang padat semua jadi bukan cuma satu batang satu kumpulan biasanya ditemukan di tengah-tengah hutan konon katanya kalau ketemu langsung dipotong artinya kita jodoh tapi kalau kita pulang balik lagi ambil golok gak ada hilang raib cara gaib gitu ya gitu ini boleh saya lihat boleh boleh ini saya tertarik nih kolornya lumayan temen-temennya ada ininya ada iannya itu ini iannya siapa yang tulis itu saya sendiri yang tulis itu bagus sekali temen-temen unik juga nah kalau kayak gini berarti baiknya di casing atau dirajut gini suh? boleh di casing boleh dirajut kalau casing itu kan supaya ga masuk air aja kan gitu nah ini kayak gini-gini ada pantangan ga sih suh? kalau takrut sendiri tergantung gurunya yang buat pantangannya beda-beda ada yang ga boleh lewat di bawah jemuran telana dalem kalau ga sengaja lewat tangan kita harus begini tutupin? tutupin pala kita bukan pala kita lewat gitu ada juga dikasih mantra biasanya jadi banyak pantangannya tiap guru beda-beda nih ada ga yang tanpa pantangan suh? kayaknya ga ada ya ga ada ya rata-rata ya ga boleh dilangkahin udah pasti karena kan ini dalemnya mantra suci respect lah jadi di dalamnya itu mantra suci doa suci ditulis oleh guru jadi ya mas saya mantra suci dilangkahin kan ga boleh nah ini temen-temen satu lagi ya ini ini namanya takrut lukhen 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 itu adalah peluru peluru nih dari selongsong peluru ini bener-bener peluru asli ya peluru asli yang udah kosong diisi lempengan mantra ditutup dalamnya ada powder powder leg lay oh powder leg lay leg lay batu-batu suci yang ditumpuk hancurin dimasukin ini juga untuk sarana proteksi dan sangat terkenal ini dari siapa suhu? saya sendiri yang bikin oh suhu ya ini dapet sang-sang pelurunya dari mana suhu? dari murid lah murid-murid kita yang memang ada linknya gitu ada linknya ya nah ini suhu saya punya pertanyaan seputar taklut peluru nih ya boleh ibarat kita jalan nih suhu kita keluar negeri iya kita bawa sebagai kalung oh iya terus di bandara nih suhu di sita ada kemungkinan ga seperti itu suhu? ada udah pernah kejadian beberapa kali jadi murid saya pake kalo gak salah ke singapur di sita ya makanya gak boleh gak boleh ya gak boleh bawa karena ini selong-selong peluru ya ya kita hoki-hokian juga lah kalo orang bilang tapi kalo padahal kalo secara kekuatan mah kuat-kuat gak ada masalah ya iya mau nyebrang pulau kalo takrut ini semua tidak ada pantangan mau nyebrang laut menyebrang samudera sungai gak ada masalah selama kita menjaga kebaikan menjaga sila kalo kita sebut jangan digunakan untuk merugikan orang lain itu pantangannya oke oke ini keren nih temen-temen dari peluru asli ya takrut lupen lupen boleh bawaan ya iya jadi kalo orang Thailand suka pake di pinggang diikat di pinggang gitu ada yang di kalungin gitu jadi bebas kalo takrut penggunaannya itu boleh di atas boleh di bawah kalo biasanya orang buang air suhu masuk WC dibuka dilepas ya dilepas dong kalo lagi bersenggama misalnya gak boleh pake gak boleh pake karena isinya mantra suci kalo untuk jenis saya amulet sendiri termasuk takrut salah satunya ya isinya doa suci yang digoretkan pada sebuah plat digulung atau biasa ditulis di kulit ya di daun lontar gitu banyak lah jenisnya jadi kurang lebih sama ya pantangannya temen-temen sama mustika-mustika saya ya sebagai respect lah ya kita ibaratnya ya kita menghargai sebagai manusia yang beragama memiliki ajaran kebaikan ya harus ingat itu selalu boleh aja kita punya gini-ginian tapi harus ingat ajaran kebaikan selalu oke oke suhu saya sih paling suka ngeliat ini ya wah ini ini juga powernya lumayan temen-temen ya biasa kalo misalnya kayak gini suhu ya saya pernah liat di youtube-youtube pengetesannya ditembak peluru mampet ya salah satunya terkenalkan ada tuh yang lagi booming di dekade berapa tahun ini ya acantilek ah acantilek acantilek ya jadi guru saya juga ada ikut blessing disana waktu itu jadi itu memang ditembak pake glock kalo gak salah pistolnya jadi ada 3 orang tentara disana ya pake pistol tembak pelurunya macet itu ada kok di video cari aja takrut kebal gitu keluar aneh ya suhu ya ya percaya gak percaya ya ada memang anti tembak tuh ada 3 macem saya selalu mengatakan ya begitu mau percobaan ditembak pelurunya ngapet walaupun meledak pelurunya meleset yang ketiga kena tapi gak mempan kalaupun kena juga tidak berakibat fatal tentunya ya kita juga yakin semua udah diatur oleh yang diatas dan kita orang buddhist percaya karma balik lagi ke karma masing-masing kalau karma baik kita berbuah ya kita akan selamat tergantung perbuatan kita yang gak boleh kita kabur mentang-mentang pake takrut sakti wah menindas orang tetap aja mati makanya kan banyak kayak di youtube-youtube yang perampok-perampok kebal ujung-ujungnya mati juga kan lewat juga walaupun ditembak-tembak ngapun-ngapun ada cara lah karena gini guru menciptakan benda ini untuk keselamatan jadi ini adalah doa contohnya saya nih resi saya mendoakan semoga ini saya kasih ke koindra koindra selamat ini doa saya saya selipkan kesini tentunya doa yang baik doa yang baik kita gunakan untuk yang baik untuk keselamatan jangan kita mentang-mentang ibaratnya gitu loh gue pake jimat nih wah gue mau berantang-pentang itu dosa itu gak boleh agama-manapun gak mengajarkan seperti itu jadi walaupun kita koleksi seperti ini kita juga tetap menjaga sifat-sifat baik kita ya jangan kita yang gak bener bener megang benda begini bawaannya mau begini sebenarnya balik lagi ke diri kita ya harus kita selalu rendah hati kita harus saling menghargai sama manusia gitu itu akan lebih baik lah kalau kedamaian tercipta otomatis ya gak ada namanya kekerasan pembunuhan yang gak ada dia harus punya kesadaran sendiri antara manusia satu dengan yang lain enak kan ngobrol sama Suhlin teman-teman adem gitu ya gak pake gontok-gontokan makanya teman-teman boleh komen tapi komen yang sopan jangan rasis jangan tiba-tiba marah-marah gak jelas kalau belum sempat dijawab komennya sabar nanti saya usahakan bales semua bener ya perbedaan pendapat itu kan wajar betul dan belum tentu kita sebagai youtuber bisa bales satu persatu karena kita kan ada kegiatan yang lain bener gak? apalagi Suhu kan ya kadang-kadang blessing umat atau keberkatan gitu ya gak standby di youtube gitu kadang-kadang banyak yang komen kok gak dibales ya bukannya sombong pengennya bales semua tapi itu loh pengalamannya seru lah di youtube iya kan? begitu aja Suhu ya terima kasih Suhu dikasih waktu untuk memperkenalkan takrut-takrut jadi kita menambah pengetahuan lagi ya tentang jimat-jimat Thailand lah kita ngomongnya gitu loh mungkin jimat Thailand mungkin banyak kan yang ada di MBA channel ini pecinta jimat nusantara Suhu mustika-mustika ya betul makanya saya bertemu dengan Suhu biar dapat penjelasan oke terima kasih Suh oke thank you oke teman-teman sampai jumpa pada video selanjutnya semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati Come to me again Come on baby, let it go Make me fine again Love is you, real lies Love is you, real lies Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again I need you, girl, stay here, lady I need you, girl, save me, lady I need you, girl, baby, come on, baby Just to my world, talk into my eyes, oh no I need you, girl, stay here, lady I need you, girl, save me, lady I need you, girl, come on, baby, let's go party Time to let it go, you are my only, you, girl Come back, baby, come back, baby Come back, baby Come to me again Come on baby, let it go Make me fine again Love is you, real lies Terima kasih telah menonton